Tapi bapaknya, ini ibu, ibu baca dulu surat laporan dari Polres Andika ngelapor, baru turun emaknya itu. Tangis Andika Kangenben lihat kondisi anak usah dibuli wali murid, teriris hati tak bisa lindungi. Tangis Andika Mahesa Kangenben tak kuasa melihat kondisi anaknya usah jadi korban buli wali murid. Seperti diketahui, kejadian ini terjadi saat Mahesa Maula Bumi di sekolah, saat itu tengah ada acara dihadiri oleh wali murid. Saat itulah anak bungsu Andika dicacimaki hingga ditunjuk-tunjuk oleh wali murid tersebut hanya karena sebuah mainan. Akibat kejadian ini, Andika mengaku sangat hancur atas perilaku wali murid terhadap anaknya. Terlebih, melihat kondisi anaknya yang menangis trauma ketakutan hingga jatuh sakit akibat dicacimaki wali murid tersebut. Andika bahkan tak kuasa mendangis melihat anaknya yang diperlakukan tak wajar terhadap wali murid yang merupakan seorang ASN. Melalui story Instagramnya, Andika mengaku sangat teriris hatinya usah anak bungsunya diperlakukan seperti itu. Apalagi ia tidak bisa melindungi anaknya saat dicacimaki hingga dihina oleh wali murid tersebut. Malam ini dalam lelah air mata papa mandatis melihatmu teriris hati papa terluka pula batin papa seperti batinmu. Maafkan papa anakku sebab papa tak ada saat bumi memerlukan perlukan papa, membutuhkan perlindungan papa, tulis Andika. Papa merasakan luka lebih dari apa yang bumi rasakan sebab tak ada ayah di dunia yang rela anaknya dimaki dan dihina oleh siapapun sambungnya. Kena tiba-tiba itu Andika percaya hukum akan adil atas perbuatan tersebut. Akibat kejadian itu, Andika mengukapkan kondisi anaknya usah dibentak wali murid tersebut. Ia mengaku anaknya sampai trauma dan menangis ketakutan hingga jatuh sakit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.